Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti Yunani yang terkenal memiliki banyak mitologi Ternyata Arab juga demikian Banyak makhluk yang disebut dalam mitologi Arab Bahkan disebutkan Bahwa bangsa Arab meyakini adanya makhluk-makhluk mitologi Sebelum mereka percaya pada ajaran paganisme Mitologi Arab muncul pada zaman pra-islam Atau zaman sebelum Islam Pada saat itu Agama-agama di dataran Arab Masih berdasarkan pada kepercayaan Atau mitos yang ada di sana Lantas Apa saja makhluk yang termasuk dalam mitologi Arab Berikut ini adalah ulasan mengenai 10 makhluk Dalam mitologi Arab yang dirangkum dari berbagai sumber Makhluk mitologi pertama Karkadan Makhluk mitologi Arab yang pertama yaitu Karkadan Tubuhnya besar dan berwarna putih Jika ingin mengetahui dengan jelas ciri fisik mahluk yang disebut Karkadan ini Kita cukup membayangkan kombinasi antara hewan badak dan kuda Disebutkan bahwa makhluk mitologi ini memiliki kepala berwarna merah gelap Dengan mata berwarna biru Selain itu Karkadan juga memiliki tubuh kekar Serta tanduk yang runcing dan sangat panjang Sepanjang setengah kaki di bagian kepalanya Dengan tubuh dan tanduk yang tajam Karkadan dapat menjadi makhluk perusak dan juga pembantai Namun terkadang sewaktu-waktu juga dapat menjadi makhluk penyelamat Karena dikenal dengan kekuatannya yang sangat besar Disebutkan bahwa tidak ada makhluk mitologi lain yang dapat mengalahkan Karkadan ini Namun konon Jika seseorang berhasil mematahkan tanduknya Dan berhasil menjadikannya cangkir minuman Maka air yang tertuang di dalam tanduk tersebut dapat menjadi obat mujarab Yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit Bahkan ada juga kepercayaan Bahwa debu yang berasal dari tanduknya tersebut bisa menyembuhkan berbagai jenis racun Selain itu Orang-orang yang meminum anggur dari tanduknya Akan kebal dari semua jenis racun Dan akan sembuh dari segala macam penyakit Makhluk mitologi yang kedua Dandan Makhluk mitologi Arab yang kedua adalah dandan Dandan ini digambarkan sebagai makhluk yang sangat menyeramkan Menurut cerita Arab kuno Makhluk mitologi ini berbentuk seperti ikan yang berukuran sangat besar Bahkan mungkin lebih besar daripada paus pada zaman dinasaurus Konon Makhluk ini mampu mengisah perahu di depannya dengan sangat mudah Dandan pertama kali diketahui muncul dalam cerita seribu satu malam Dalam kisah tersebut menceritakan tentang Abdullah si nelayan Yang diperingatkan oleh ikan duyung akan bahaya datangnya dandan Dikatakan bahwa makhluk ini merupakan musuh dari semua ikan yang ada di lautan Makhluk mitologi Arab yang ketiga Bahamut Nama Bahamut terdengar tidak asing di telinga kita Makhluk ini umum digambarkan sebagai sesosok naga terkuat yang menjadi pemimpin para naga Dikenal sebagai mahluk yang baik dan suka melindungi Namun kisah Bahamut versi Arab sangat berbeda ciri fisiknya dengan yang umum diketahui orang Dalam mitologi Arab Bahamut diwujudkan sebagai sosok ikan aneh dengan ukuran yang sangat besar Pada bagian kepalanya tampak seperti kombinasi antara gajah dan badak Dalam beberapa sumber Kepalanya disebutkan seperti kepala kuda nil atau gajah Makhluk ini juga memiliki taring yang mencuat tajam Meski penggambaran bentuknya yang berbeda Bahamut versi Arab diceritakan bersifat baik hati Tugasnya adalah melindungi dunia dari berbagai hal yang buruk dan bencana yang akan terjadi Makhluk mitologi yang keempat Nas-Nas Dalam mitologi Arab Nas-Nas digambarkan sebagai mahluk raksasa yang berbadan besar Dan hanya menyerupai setengah dari tubuh manusia Seperti yang disebutkan Edward Lane Penerjemah abad ke-19 dari The Arabian Neck Bahwa bentuk Nas-Nas adalah setengah manusia Yakni memiliki setengah kepala, setengah tubuh, satu tangan, satu kaki Namun sering melompat dengan lincahnya Dengan kata lain, Nas-Nas adalah manusia raksasa yang terbelah dua secara vertikal Yang memiliki kecepatan yang luar biasa Makhluk Nas-Nas ini sekali lompat bisa menempuh jarak yang sangat jauh Makhluk mitologi Arab ini merupakan keturunan bangsa jin yang disebut Sheikh Makhluk mitologi Arab ini adalah sesosok ular yang diyakini hidup di dunia bawah Falak diceritakan sebagai mahluk neraka yang bertugas menyiksa manusia dan menghukum manusia yang lalai Dalam berbuat kebaikan di dunia Menurut riwayat, sang ular raksasa ini memiliki ukuran tubuh yang tak terbayangkan besarnya Makhluk ini memiliki napsu makan yang besar dan bisa memakan apapun termasuk memakan desa Yang dapat mencegah ular ini tidak menelan semua mahluk Allah Hanyalah ketakutannya terhadap kekuatan Allah Makhluk mitologi ini juga disebut-sebut akan keluar saat kehidupan dunia akan berakhir Atau saat menjelang hari kiamat nanti Wallahu a'lam bisawab Makhluk mitologi ke-6 Warhiena Makhluk mitologi ini disebut-sebut merupakan perwujudan manusia yang berubah menjadi hiena Namun tubuhnya tidak seperti hiena biasa Warhiena mempunyai ciri fisik yang besar dan dapat berdiri dengan dua kakinya Sifatnya dikenal sangat brutal dan tidak kenal ampun terhadap siapapun Hingga saat ini belum diketahui bagaimana proses perubahan seseorang manusia menjadi Warhiena Namun pada beberapa kisah, mahluk ini dapat berubah sesuka hatinya Makhluk mitologi yang ke-7 Saint Walker Makhluk mitologi Arab ini umumnya dikenal sebagai mahluk yang sangat besar Berparuh tajam, memiliki ekor seperti kalajengking dan bercakar besar seperti kepiting Cakar ini digunakan untuk membawa pergi korbannya Saint Walker keluar pada malam hari untuk mencari makan Ia sering berburu unta atau kuda dan disebutkan jarang memangsa manusia Pada siang hari ia mengubur diri dalam pasir Makhluk mitologi yang ke-8 Marit Marit sering digambarkan sebagai jenis yang paling kuat dari bangsa jin Yang memiliki kekuatan besar, kehendak bebas dan belum bisa dipaksa melakukan tugas serta paling sombong Marit memiliki kemampuan memberikan harapan kepada manusia Tetapi biasanya membutuhkan pertempuran, ritual atau penyembahan yang disertai dengan tumbal Makhluk mitologi yang ke-9 Goul Pada mulanya, Goul dianggap sebagai bangsa jin Namun lambat laun anggapan ini berubah Makhluk ini lebih dikenal sebagai sejenis pampir yang hidup di padang pasir Ia sering mengembara, mempunyai kebiasaan membongkar makam dan memakan mayatnya Goul ini juga dianggap sebagai bapaknya iblis Dari sumber lain, disebutkan bahwa goul berbentuk seperti raksasa Jin Ifrit Sebelum dikompirmasi dalam kisah Nabi Sulaiman AS Dulunya Ifrit dianggap sebagai mahluk mitologi Dimana pada bagian kepalanya memiliki tanduk yang tajam Menyerupai domba dengan badan yang tegap seperti manusia Ifrit juga memiliki jubah api yang dikenakan pada bagian belakang tubuhnya Dalam beberapa sumber disebutkan Bahwa Ifrit hidup dalam masyarakat yang terseruktur di sepanjang garis suku Arab kuno Lengkap dengan raja-raja, suku dan klan seperti layaknya manusia Makhluk ini merupakan jin kelas atas yang dianggap sebagai pemimpin para jin Yang bertugas menggoda manusia untuk diajak bersama menuju ke neraka Konon, tipu daya jin ini sangatlah kuat Siapapun yang lemah dapat dengan mudah masuk ke perangkapnya Kemudian orang-orang tersebut akan menjadi pengikutnya Dan terus menemani Ifrit di neraka untuk selamanya Teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah Itulah 10 mahluk dalam mitologi Arab yang pada umumnya memiliki bentuk yang menyeramkan Sama seperti mahluk mitologi pada umumnya Sampai saat ini masih ada orang yang mempercayai keberadaannya Semoga informasi tentang 10 mahluk mitologi Arab ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!